Gaji pensiunan PNS golongan 3 dan 4 akan segera cair, ini nominal 3 tunjangan yang akan ikut cair. Gaji pensiunan PNS telah naik 12% di awal tahun 2024 ini. Kenaikan gaji pensiunan PNS tersebut berpengaruh pada pencairan tunjangan anak dan suami atau istri. Pasalnya pemberian tunjangan anak dan tunjangan suami-istri menggunakan persentase dari gaji pokok pensiunan PNS. Seperti diketahui bahwa tunjangan anak pensiunan PNS akan dicairkan sebesar 2% dari gaji pokok. Dengan demikian tunjangan anak yang akan didapatkan pensiunan PNS golongan 3 dan 4 adalah sebagai berikut. Pensiunan PNS golongan 3 3A 34.962 hingga 71.172 rupiah 3B 34.962 hingga 74.184 rupiah 3C 34.962 hingga 77.322 rupiah 3D 34.962 rupiah 3D 34.962 rupiah 3D 34.962 rupiah Pensiunan PNS golongan 4 4A 34.962 rupiah 4B 34.962 rupiah 4C 34.962 rupiah 91.258 rupiah 4D 34.962 rupiah 4D 34.962 rupiah 4D 34.962 rupiah 4E 34.962 rupiah hingga 99.142 rupiah Sedangkan untuk tunjangan suami istri diberikan sebesar 10% dari gaji pokok yang dirinci sebagai berikut. Pensiunan PNS golongan 3 3A 174.810 rupiah hingga 355.860 rupiah 3B 174.810 rupiah hingga 370.920 rupiah 3C 174.810 rupiah hingga 386.610 rupiah 3D 174.810 rupiah hingga 402.960 rupiah Pensiunan PNS golongan 4 4A 174.810 rupiah hingga 420.000 rupiah 4B 174.810 rupiah hingga 437.780 rupiah 4C 174.810 rupiah hingga 456.290 rupiah 4D 174.810 rupiah hingga 475.590 rupiah 4E 174.810 rupiah hingga 495.710 rupiah Dan tunjangan terakhir yang akan didapatkan pensiunan PNS adalah tunjangan pangan seharga 10 kg beras Harga 1 kg berasnya adalah 7242 rupiah Jika dikalikan 10 maka pensiunan PNS akan mendapatkan 72.420 rupiah Untuk mengetahui update berita terbaru terkait pensiunan PNS jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian Sampai jumpa Terima kasih telah menonton